Value dari Parklife sendiri bahwa kita ini emang tempatnya family untuk berkumpul. Menjadi pengusaha saya start dari awal 2008 ada dulu sempat develop vila vila-vila akhirnya kita lebih ke properti dulu lama-lama properti yang kita jual kita manage jadi saya langsung membuat suatu manajemen company yang memanage vila-vila jadi start dari sana mulai saya berwirausaha di manajemen di bidang manajemen Parklife kita baru mulai lima tahun yang lalu baru 2018 kurang lebih Parklife sebenarnya ini bisnis model yang unik dan baru yang menurut kita ya terlepas kita ada restoran dan lain-lain ada playground kita kebetulan disini ketemu partner yang berpikiran kita bikin playground dan ada kids clubnya kita ngerasa di tahun itu melihat belum ada bisnis model yang seperti ini jadi kita mencobanya kita pengen dari mentor-mentor bisa bilang kalau mau bisnisnya laku harus berbeda lebih baik berbeda dan lebih baik itu penting apakah lebih murah lebih mahal itu tergantung nah kita berusaha membuat itu perbedaan dan membuat suatu kelebihan kita besenya adalah kids club beskita kids club kids club gitu jadi kita mencoba buka-buka kelas ternyata ini jadi bisa waktu itu tiga kelas ya during pandemic bertahap lah jadi tiga kelas akhirnya sampai sekarang kita dapat kelas dari satu setengah tahun itu kan lebih ke baby ya namanya kalau satu setengah tahun itu baby kita memperkenalkan bagaimana bertemu bersosialisasi dengan baby yang lain dengan orang yang dewasa juga itu adalah fiturnya sendiri lebih belajar sensory yang pasti anak-anak umur segitu dari gerak dari rasa dari segala macam itu habis itu kita di umur tiga tahun sampai empat tahun ada grade mulai belajar sambil bermainnya mungkin yang lebih ringan sekali dari empat sampai lima sudah sudah mulai mengenal angka-angkanya mungkin sudah mulai berhitung segala macam 5-6 angka dan huruf belajar membaca sambil bermain jadi bisnya adalah sambil bermain belajar sambil bermain so far sih dari parents dari orangtua orangtua yang selama ini kita dapat respon mereka happy karena anaknya di sekolah di rumah pun menjadi happy juga ada progres yang dilihat walaupun tidak dipaksakan untuk belajar mungkin huruf tidak belajar membaca tapi karena anak-anak pasti membuat mereka tertarik adalah bermainnya dari bermain itu kan kita banyak tools sebenarnya untuk bisa mereka belajar seperti kita sering ada outing memperkenalkan selain hanya belajar atau belajar huruf belajar angka segala macam seperti itu kita juga sering ada outing yang kita ajak mungkin ke kebun binatang untuk mengenal alam jadi ini baru hari ini kita ada outing dari reptile park jadi mereka mengenal reptile tahun lalu atau berapa bulan lalu mereka ke bird park sebelumnya ke zoo sometimes kita bikin outing juga sekitar kita kan masih banyak sawah kita ajak mereka ke sawah-sawah untuk melihat oh ini loh padi ini loh petaninya ini loh bisa menghasilkan beras jadi lebih mengenal alam itu juga sangat penting buat kita untuk mereka belajar suka duka yang yang paling pahit sih sebenarnya pasti kebanyakan pengusaha merasakan pas pandemi ya itu benar-benar diuji sebagai mental kita sebagai pengusaha itu sangat-sangat diuji dimana kita untuk untuk tetap bisa beroperasional kita punya staff yang tetap perlu kita berikan gaji mereka harus memberi nafkah keluarganya itu yang membuat saya cukup merasa challenging bagaimana paling tidak saat itu saya hanya merasakan bagaimana mau membuat bagaimana park life ini bisa menjadi tetap menjadi wadah teman-teman staff saya disini bisa tetap memberikan nafkah keluarganya kita mengesampingkan namanya profit perusahaan itu dulu deh kita bisa menggaji kita bisa bayar operasional fokus kita disana jadi yang pasti kita tidak bisa memberi gaji full waktu itu jadi kita hanya setengah ya ada yang setengah bulan bekerja istilahnya setengah bulan tidak full bekerja dalam satu bulan kita berikan gaji setengahnya karena tamu juga tidak banyak tamu buying powernya juga tidak banyak juga jadi disana challenge banget sebagai pengusaha punya staff kalau disini cukup banyak staff kita jadi membuat kita lepas dari pandemi itu membuat kita sangat-sangat bisa menghargai apa yang sudah kita lakukan menghargai apa yang kita dapatkan sekarang jadi itu sangat challenging kalau prinsip kita dari sebagai pengusaha dan sebagai park life sendiri kita tagline kita adalah family hub park life have family hub jadi family hub itu seharusnya SWOT menjadikan value-nya adalah tempat yang bisa menjadi hub atau menjadi tempat berkumpulnya keluarga baik itu keluarga itu sendiri ataupun mereka bertemu keluarga-keluarga yang lain untuk saling bertukar pikiran saling sharing antar family dan kadang mereka juga sharing ke kita kok anakku begini-begini mungkin kurang apa kurang aktivitas kah seperti itu jadi kita mengedepankan value dari company ini value dari park life sendiri bahwa kita ini memang tempatnya family untuk berkumpul yang awalnya mungkin di rumah kita tahu zaman sekarang anak-anak mainnya gadget disini anak-anak sangat jarang mungkin tidak ada yang bermain gadget mereka bermain dengan teman sebayanya mereka bermain dengan tim dari park life sendiri mereka kadang bermain bersama orang tuanya bareng jadi itu value dari family hub yang kita pengen deliver jadi sometimes kalau ada orang tuanya sibuk mereka bisa orang tuanya bekerja disini anaknya di daycare-nya kita dari sisi sekolahnya yang kita harapkan sih supaya anak-anak yang sudah lulus dari sini menjadi punya skill punya mentality yang baik ya pasti ya makanya kita berusaha juga berbenah terus kita berusaha mengimprove diri kita secara internal bagaimana kita melatih guru-guru kita untuk bisa membuat improvement dari setiap stepnya untuk anak-anak untuk bisa pahala nantinya menghadapi sekolah di elementary school atau SD tapi kalau saya pribadi ke depannya pasti untuk pak life sendiri kita pengen juga ke depan biar dipunya elementary school juga menjejang nanti ke SMP nya kedepannya pengen lah growingnya akan ke sana tapi sementara kita akan fokus di early learning ini dulu supaya benar-benar kita kuasain, kita benar-benar proven bahwa kita emang diperhitungkan